Nah akhirnya kita masuk ke pantauan terakhir lho Terkait dengan kasus pengadaan air bersih Tanjabar kemarin Akhirnya Nopita Harwin dituntut selama 2 tahun penjara Siapa lagi selanjutnya? Sudah mudah anda ada lagi tindakan-tindakan korupsi yang disemulikan masyarakat atau rakyat Ini dia pantauan Bang Jack Terdakwa Nopita Harwin, Direktur PT Multikarya Interplan Konsultan Menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksa Negeri Tanjung Cepung Barat Di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Kamis 22 Desember 2022 Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Yandri Rondi Dengan hakim anggota Hakim Yavistian dan Hakim Bernard Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 tahun Dan denda 100 juta rupiah, subsidir 3 bulan penjara Serta membayar uang pengganti sebesar lebih dari 28 juta rupiah, subsidir 1 bulan kurungan penjara Untuk diketahui, proyek pengadaan air bersih tersebut dilakukan pada 2014 silam di Dinas Pekerjaan Umum Tanja Barat Uang negara untuk proyek tersebut sejumlah 39,5 miliar rupiah lebih Pekerjaan proyek dikerjakan oleh PT Multikarya Interplan Konsultan Namun pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi yang ada dalam kontrak pekerjaan Dan hasil dari pengerjaan tidak dapat dioperasikan Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 10 miliar rupiah Sesuai audit PPKP perwakilan Provinsi Jambi Iqbal Jek TV melaporkan